kembali ke mame lagi disini ada banyak mame dan sancang semua ini mulai penyumburan ini yang ditanam bagian atas apa yang ditumpuk-tumpuk ini adalah kotoran hewan ini kotoran sapi gohe sapi tapi sudah dibakar dan di fermentasi jadi ini cukup bagus Kak disini rata-rata sudah ngerembul ngerembul ada banyak mame sancang dan yang pasti ini semua dijual ini seperti ini sudah rimpun semua rata-rata tinggi disini adalah 10 cm sampai ada yang small juga ada banyak Hai ini sudah prokar tapi masih ada lilitan gawat disini dan ini juga cukup bagus rata-rata disini desainnya semua calon dibatu alias on the rock atau landscape panorama karena memang tujuannya ini nanti desainnya dibatu jadi nanti pakai pot ceper-ceper kemudian ditata dibatu disini bikin pemandangan pemandangan tatanan ada beberapa pohon gitu semuanya sudah jadi dan ini proses tanpa kawat kebanyakan cutting semua Hai udah banyak disini satu deret rak ini yang ini sekitar ada 200 pot yang di sini dan potnya ukuran diameter lima belasan semua ini merata ya ini juga ada sakura sakura situ calon situ ini kecil enggak tahu bawahnya seperti apa belum kita cek Hai inilah untuk teman-teman yang mau belanja mame silahkan nanti saya cantumkan nomor wanya di kolom deskripsi biar gampang biar gampang nanti ngobrol enjoy disana kontak-kontak disana kalau mau niku silahkan yang penting harga cocok pas ini masih semi semi proses kita angkat bawahnya masih kayak gitu sudah terprogram bikin cabang yang atas sudah tinggal yang bawah aja masih belum dan ini tinggi sekitar 6 cm jadinya nanti 5 cm ini cukup bagus cuma akar ini tidak terprogram dengan baik masih masih proses mungkin ini nanti masuk ground lagi pembuatan akar agar lebih rapi dan berisi disini untuk cabang sudah cukup sempurna tinggal atas masih belum dan yang sebelahnya sini juga ada calon formal juga nanti bukel sejempol kaki lebih besar dari baterai baterainya jam dinding ini juga coba kita cek yang desain agak tinggi ini ada sekitar 15 cm dan cocok untuk tatanan beberapa pohon nanti dipot kemudian ditata seperti di layaknya hutan mini atau panorama ada satu dua tiga empat ini lumayan tinggi gaya-gaya cokan dan pohon natural ini sudah full subur kalau soal kesuburan jangan kuat ini sudah udah mantap dan penyakit sudah teratasi semua ini yang variegata variegata ada mulai start dari bawah akarnya bagus satu dua tiga keatas tiga aja variegata tinggi sekitar 10 cm 10 cm masih plastik ya belum ada yang pot keramik disini rata-rata masih proses pengelosan karena kalau di pot keramik dan media kurang perawatannya cukup susah juga jadi meskipun ada pot keramik di dalam kita masukin lagi tanam ke pot plastik seperti ini agar media lebih banyak dan penyiramannya tidak terlalu sering ada beberapa yang kurang sehat seperti ini ini kurang sehat karena kemarin terlalu sering hujan dan tidak dikompres semprot lagi tidak disemprot lagi sama air jadinya akan seperti ini banyak daun-daun yang busuk dan mengalami stress ada banyak disini silahkan teman-teman kalau mau belanja mame bisa langsung hubungi kontak WA yang tertera di kolom deskripsi sebelah sini juga ada ini masih program dasar semua ini pakai bambu gini ini tujuannya agar tidak dipatok ayam atau diinjak-injak ayam jadi ayam nggak bisa ke situ kalau nggak dikasih seperti ini mungkin ini semua sudah rusak diinjak-injak oleh ayam dengan karakter yang tua ada disini ada beberapa kemudian disini ada stat cabang untuk cabang-cabang awal ini sudah menunjukkan kematangannya tinggal menunggu kerapatan aja ini kalau nanti sudah full subur rimbun ini dipotong lagi kita main cutting lagi sudah agak rapat dan terlihat bentuknya ini sakura nah ini ada yang beberapa beberapa pohon tinggi gaya jokan yang ditata di batu satu dua tiga empat lima ada lima pohon tapi ini belum selesai dan medianya pun masih kurang ini nanti kalau ini sudah selesai dan masuk ground lagi ini pasti subur oke kita menuju ke belakang lumayan panas cuacanya hari ini disana ada banyak ini bagian yang semol keatas ada waru waru India juga dan bawah masih tahap ada jangkuk disini ini sudah dijangkuk dan bagian bawah masih prokar mungkin tetap lanjutannya ini sama ini nanti jadi ini proses masih lama tapi selama-lamanya waru ini lebih cepat dari yang lain sama halnya dengan sancang pertumbuhannya sangat cepat nah seperti ini ini sancang jadinya nanti medium untuk kaki kaki sudah oke kaki sudah oke tinggal nanti ini dibuang agar tidak tidak apa ya tidak mengganggu dan melakukan beberapa pilihan cabang disini ini masih pengelosan dan disini nanti akan ada penentuan pemilihan cabang mana yang dipelihara dan cabang mana yang akan dibuang ini cukup bagus nanti jadinya formal ini juga ini formal formal ukuran jadinya small ini tapi cukup bogel ini cukup bogel akarnya bagus tapi masih ditanam gak perlu diperlihatkan agar bengkak dulu akarnya dan pertumbuhannya makin cepat coba kita lanjut dulu cari yang lebih oke disini nah ini oke wow ini agak beda daunnya agak beda lebih bergelombang daunnya bukan sancang yang pada umumnya daun bergelombang dan bawah cukup bagus formal kaki sudah oke semua ada ini nanti jadinya formal cakep banget ini ini cabang utama dan ini cabang kedua ini sekitar satu tahun lagi ini cabang utama pasti sudah matang ini cukup imbang bagian belakang bagian belakang wow istimewa ini istimewa cukup istimewa bahannya sudah banyak bahan lebih dominan disini sancang semua waru red Taiwan super red Taiwan sebesar baterai ini sudah ada jangkok satu dan dua proses penjangkokan dan nanti disini prokar bagian program akar ada satu dua tiga yang besar dan ini masih kecil jadi ini kita tarik nanti pertumbuhan yang ini agar tidak kalah ini agar tidak kalah ini sama ini jadi ini harus lebih fokus lagi pada pembesaran jadinya oke ini nanti ada dua cabang juga twin ini juga ada sancang small untuk sekarang ini masih ukuran small tapi kayaknya jadinya ini medium nanti akar bagus cakep bro ini cabang utama dan ini kedua ini sebenarnya juga habis cangkok ini masih kemarin cangkok dan ini juga fokus pada pembuatan cabang-cabang pertama konsep awal dan juga program akar cukup bagus budidaya itu enggak rugi karena kita kalau berburu di hutan terus lama-lama pasti habis dan stok tidak ada gantinya lebih baik kita budidaya mengembangkan sendiri dan tidak mengganggu habitat yang ada di hutan kita lestarikan hutan dan juga lestarikan pohon-pohon untuk dibudidaya panas panasnya lumayan sudah dua hari enggak hujan dan tanah basah dan tanah basah kemudian paparan matahari lumayan panas jadinya lebih sering berkeringat oke teman-teman cukup sampai disini dulu kita sambung lagi di video selanjutnya yang pasti tertentu tentang bonsai mungkin topiknya berbeda oke salam bonsai mania dan sukses selamat dan sukses selamat dan sukses selamat selamat menikmati